hai oke selamat siang bosku balik lagi dengan gua Ipak dan di video gua kali ini gua akan ngebahas tentang cara nembak wifi guys ya jadi dengan sistem mode PTP point to point untuk alat yang diperlukan kalian memerlukan 2 tenda 03 tenda 03 yang 5km ini 22 unit terus sama roternya roternya gua pakai n300 tenda juga punya tenda ini untuk yang nanti tahulah jadi ini sistemnya ini yang satu ditaruh di dekat sumber wifi terus yang satu lagi ditaruh di rumah kita ya guys ya jadi saya gambarin dulu skemanya oke langsung saja kita dan ini tiang untuk mode WSP nya ini dari sumber sumbernya dari warung ini jadi dekat nggak jauh juga oke jadi gua pasang disini arah yang 7 itu disini sekitar sini di sini yang tohon ini oke caranya lumayan jauh oke dan setelah itu oke dan setelah itu kita colokin hidupin tendanya kita colokin aja ini ini settingan yang nanti gunain wireless jadi enggak pakai kabel lainnya guys ya oke tunggu hidup dulu udah hidup oke kita cek di komputer oke oke jadi kita menuju langsung ke wifi ini tenda nama defaultnya kita konekin oke 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 udah konek tapi nggak ada sinyal ya no internet akses jadi kita menuju ke browser menuju ke browser kita ketik aja kita ketik aja untuk IP addressnya 192.168.2.1 untuk defaultnya admin terus untuk passwordnya admin juga kita masuk nah ini settingan masih settingan bawaan ya jadi di mode mode AP access point ini untuk video selanjutnya kita bahas access point dah untuk kali ini kita bahas WISP yang ini oke jadi di quick setup ini status status oke transmit jadi ini di quick setup langsung pilih saja WISP nah ini terus klik next untuk ini ini upstream AP lah ini sumber Wifi yang kita tembak jadi ini password ini password Wifi yang kita tembak jadi jangan salah passwordnya bukan password modem jadi ini password Wifi yang kita tembak ini channel 1 terserah terserah kebaiknya channel 6 aja lah kebaiknya channel 6 aja lah oke channel 6 aja ya guys ya 6 inscription alogaritem kita pakai tkipas untuk password ini oke dikitkan dulu ini jangan salah passwordnya selanjutnya oke terus dynamic jangan static ya kita pakai DHCP aja jadi biar gampang nanti otomatis oke next ini jadi bisa dirubah nama tenda kalian misal ini penangkap 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 atau WISP gitu aja lah ini WISP WSP security modenya kita kasih WPA2PSK tipe ini tkipas passwordnya kalian pilih terserah kalian aja lah ini gua pakai ini aja lah 123456 biar gampang kalian bisa isi sesuka hati kalian oke klik next nah ini subnet match IP addressnya berubah enggak berubah masih default bisa kalian ubah juga misal di berapa segmen ya nanti satu segmen sama yang mode client misal ini 21 yang tenda 03 yang satunya ini 2 10 gitu 168.2.10 gitu jadi satu segmen oke klik next terus save nah nunggu ini sistem reboting 2 menit tunggu aja sampai selesai oke proses selesai jadi terputus karena maksudnya ganti ya udah diperluar kita masuk lagi ke sini ke ini terus terus kita nih WSP udah muncul kita connect ini ada security mode-nya tadi 1-8 1-2-3-4-5-6-7-8 oke masuk bentar bentar nah udah dapet internet aksesnya di WSP kita masuk lagi admin passwordnya masih sama admin nah kita kita pergi bentar apa ini ini ke wireless basic oke ini gua nggak bisa biasa ubah buat settingannya settingan default aja ini channel 6 broadcast ssid enable jadi biar bisa ditangkap nanti biar bisa kebaca channel bandwidth auto aja terus extension 2 oke nggak ada yang berubah ini buat passwordnya nggak ada yang berubah juga oke nggak ada yang berubah nah ini untuk transmit powernya kalian maksimalin aja guys sebenarnya ini nggak boleh sih guys tapi biar bagus kalian maksimalin oke save terus pergi ke mana tadi oh iya ini advance pergi ke advance lalu seperti ini settingannya nah ini horizon horizon itu ke datar ya guys ya datar jadi untuk yang ketinggian PTP nya itu setara standar jadi nggak dari atas keturun atau dari turun ke atas gitu jadi PTP nya datar jadi kita pilih horizon jangan vertikal ya kalau vertikal biasanya dari gunung di gunungan lah itu terus untuk mana ini tm signal tm signal ini semuanya udah transmisi distance jangan di jauh-jauhin ya soalnya ini tm03 maksimal 5km jadi ini gua setting di 3km aja cukup soalnya jaraknya cuma 350 meter oke kita save terus udah sebelum save oke terus kita ke ini udah gini aja langsung dikasih line seperti itu juga default bandwidth default jangan diiniin oke make filter make oke network service oke udah semua selesai kita coba dulu buat internet tanya bunga nah ini kita pakai yang WSP yang kita setting tadi kita kasih 6 WSP kita pergi ke youtube coba video bisa video sebentar oke bisa nah selanjutnya kita setting tenda 0.3 yang mode client oke mode client jadi baik jadi selanjutnya kita setting router yang dirumah kita oke langsung kita masuk connect kan dulu tenda ini ya yang ini connectin dulu ini wireless lagi gak pake kabelan jadi caranya masih sama oke connect connect tapi belum ada access internet kita masuk ke IP address nya tenda lagi 192.168.2.1 oke ini ini jadi kita setting buat yang mode client jadi yang di sumber dekat sumber itu kita tadi setting WSP nah sekarang kita yang ke yang ke nangkep nya tenda 03 yang nangkep yang berada di rumah kita ini di mode client ya quick setup terus mode client kita checklist terus next tunggu bentar nah ini WSP ini nama sumber Wifi tenda kita tadi yang kita setting kita kasih nama WSP tadi kita klik terus next ini WSP jangan lupa ini masih seperti yang tadi WSP terus password nya tadi 12345678 12345678 jangan salah ini password yang kita tembak jadi bukan password untuk ini sudah seperti itu ini channel 11 kita ubah ke channel 6 next 21 masih itu oke next kita next save kita tunggu prosesnya oke sudah selesai nah untuk selanjutnya karena kita di mode client kita harus gunain kabel LAN ya guys jadi satu kabel LAN kita colokin di laptop kita disini nah yang satu kita colokin di POE nya POE nya tenda ini kabel LAN jadi colokin di pinggir oke balik ke komputer lagi oke oke kita cek oke sudah terhubung dapat internet akses kita coba lagi masuk ke youtube oke dapat ya dapat sinyal oke sekarang kita setting untuk router end tenda n301 nya jadi kita setting ini buat dari kabel LAN kabel LAN dari sini nanti dari ini jadi kalian membutuhkan kabel LAN yang ini guys ini sepanjang tiang yang ini sepanjang tiang terus yang ini ke router jadi cukup sedikit aja nanti nanti setting seperti ini ini menuju ke router oke dari kabel LAN sini kalau kabel yang POE kabel LAN POE menuju ke tenda nya itu kalian butuh sepanjang tiang nya sama tempatnya jadi kalian kira-kira sendirilah panjangnya berapa kalau gue cuma 10 meter cukup oke langsung saja kita setting tenda nya buat router n301 nya terima Terima kasih. 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 Terima kasih.